Hai semuanya kembali jumpa lagi bersama saya Abang Merah pada game Minecraft survival Indonesia dan kita kali ini akan kembali melanjutkan series Minecraft survival Indonesia kita ya kawan-kawan jadi pada video sebelumnya kita sudah sempat nyelesaikan gudang kita yang sebelumnya itu ada di bawah tanah ini tapi kita masih harus ngerapain bagian sini kira-kira apa ya ide dari kalian saya rencana pengen buat kayak balkon jadi disini bakal ada balkon nah disini ya jadi ini nggak full kosong ini bakal kita rapiin lagi cuman nggak untuk sekarang karena sekarang kita mau fokus buat peternakan sapi dan side of record saya sudah nggak pantai semua sapi yang ada disini sehingga disini saya rencana cuma mau cuman mau pengen nyisahin domba doang dan untuk sapi kayaknya kita bakal pindahin ke atas ya saya nggak tahu sebenarnya sapi itu di atas atau di bawah ya tapi setelah saya pikir-pikir kayaknya akan di atas soalnya kalau di atas ini lataran sini dia lebih luas tapi juga lebih jauh kita ini salah ya karena memilih rumah di deket gunungan begini nih rumahnya berada bukit-bukit jadi kita agak susah memilih medan yang gimana tapi untuk masalah kita nggak eh tapi untuk masalah tapi untuk bahan kita nggak usah masalah karena kita sudah sempet ngambilin 2stak ya kurang lebih 2stak kayu untuk buat ruangan eh ruangan untuk buat kandang sapi ini dan saya masih mikir gimana kandang sapi yang bagus mungkin saya pikir-pikir lagi kayaknya kita mau nggak mau harus pakai apa tuh tangga gitu ya kalau nggak salah tangga atau nggak itu kita di bawah sini coy jadi kita harus ngelebarin lagi jadi lebih deket dengan wheat farm yang kurang efektif sih misalkan kalau satu di atas dan satu lagi di bawah sering-sering pengen pindahin kedua-duanya jadi kalau kita pindahin kedua-duanya berarti kita taruh di sana ya tapi kita lihat dulu kondisi di bawah ini masih layak atau nggak misalkan kalau nggak layak lagi ya kita nggak bisa coi taruh disini dan setelah tidak lihat sih kayaknya masih layak tapi agak susah sih medannya ya medannya agak susah jadi saya masih mikir lokasi dulu guys soalnya saya nggak sempet mikirin lokasi Oke coy karena tadi saya sempet kepikiran gimana misalkan kalau kita rapiin lagi di bawah situ berarti wheat farm itu rencana saya bakal saya pindah juga saya pengen pindahin wheat farmnya ya ini ke tempat yang sangat nah jadi kita bisa lebih luas lagi karena ini cuma terbatas jadi gimana stok makanan stok makanan kita bakal gunain villager ya kalau nggak makin villager kita pakai itu pacoy kita punya sapi ya kita makan ya kita makan sapi daging sapi aja jadi ini bakal kita gusur ya mungkin sedikit sedih sih karena itu sudah capek-capek waktu itu bikin yang ini dan ternyata malah digusur dan alasan lain kenapa saya gusur ini karena dibawah ini sudah jadi sarang mob dan saya nggak mau mati nganggur jadi saya siapin dulu peralatan-peralatan ya kita bakal langsung ke bawah aja kali guys ya kita langsung coba cari pintu masuk ini pintu masuknya ya ini pintu masuknya saya ingat banget ini pintu masuknya ini kita tutup dulu supaya dia nggak nggak nge-spawn air lagi dan oke kita langsung jaru Nemo ya kita mau terus nanti kita nggak terus coy tapi kita langsung jaru Nemo aja boy bukan apa kan kata aku bilang kan rame gila oke itu satu lagi war oke sudah mati satu lagi ini ada satu lagi ini ada zombie bukan apa kata aku bilang kan oke 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 sini lumayan rame dan kayaknya kalau kita tinggalin di sini ya nggak mungkin sih kalau misalnya kita tinggalin terus mereka bakal lanjut perang-perang nanti jadi kita langsung ke atas saja dan setelah langsung ke atas kita langsung buka dulu fence-nya di sini kita langsung bubarin aja kita langsung bongkar ya ini kandangnya eh kandang apa tuh gebond eh ya pokoknya inilah kita bongkar ya dua guys kita sudah ngerapiin gudang dan ini gudang yang kita rapiin kemarin nah ini dia ini sebenarnya belum mau saya kasih-kasih lagi nama kayak ini ini misalnya cave stone ya batuan gua terus ini wall terus ini iron ini raw ya pokoknya raw lah ya atau raw gold kayak kotor atau apa kayak dan ini barang-barang yang semacam barang gua juga cuma yang lebih mahal sebenarnya saya pengen arp diamond di sini tapi kalau karena kita rencananya mau buat genting tebal jadi diamondnya nggak kita pakai untuk bingkai di sini dan ini dirt kita perlu dirt oke kita perlu dirt dan juga kita perlu lampu lampu nggak perlu ya karena kita mau menutupin seluruh isi dari tanah itu tanah itu mau kita fill semua jadi kita sekarang cuma perluin torch kita perlu torch torchnya kita taruh mana kemarin ya semenjak saya berisi barang saya dilupa dimana saya naruh torch dan semacam-macamnya selain itu juga kita perlu stick karena yang stick ini salah satu yang kita perlu ini kenapa saya bilang begitu oh ini tuh torchnya di sini ya tuh alasan yang paling memuatkan kita perlu stick adalah kan 48 24 24 kali 4 ntar saya buka calculator dulu ya kita kalau main minecraft ini harus sering 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 ngecekin kalkulator karena ya ramai juga game ini kan perlu perhitungan 24 ya tapi kita bisa nggak perlu itu sih kita ada disini setelannya apa tuh settingannya gitu ada di sini kalau nggak salah nah 24 24 misalkan kalau kita punya 24 berarti ya cukup 24 kali 4 ya tetap aja sih waktu regulator 26 berarti kita perlu 96 pleng dan 96 pleng itu kalau nggak salah kita bagi dengan 4 deh kita kali dengan eh kita bagi 64 berarti kita perlu 1,5 stok kayu oke 1,5 96 pleng itu sama dengan dengan coba kita kali 4 ini nggak kita bagi 4 kita perlu 24 kayu ini carang hitungnya tuh ya dari stick ini ya sebenarnya carang hitungnya tuh dari stick ini ini kan stick ya ntar ini kan stick nah setelannya 24 berarti kita perlu 24 kayu kalau nggak usah ya kita coba aja ya saya jamin ya kemungkinan saya jamin kalau kita bakal dapat nilai yang sesuai ga percaya kan boom bentar boom dan dapat jadi intinya kita cuma perlu siapin berapa stick dan stick itu nanti bakal ngehasilin beberapa jumlah yang kita perluin untuk plengnya jadi misalkan kalau stick kita itu ada 64 kita bagi 2 32 ya berarti kita perlu 32 kayu itu lagi sapi-sapinya sudah gede-gede semua coy jadi kita harus cepet-cepet kebalik kebawah dan kita langsung bukain jalan ya kita untuk sapi-sapi kita ini sapi-sapi ini kita pintu masuknya cuma lewat karpet jadi mereka nggak ada pintu lain dan ya say goodbye untuk farm yang sudah kita agak bangga-banggakan kemarin ini ilumnya bukan mau dibongkar ya dibongkar sih tapi dipendahin aku nggak peduli hancur ngoblok Astaghfirullah disini mau jadi sarang creeper guys disini ada 4 creeper tadi saya lihat kita perlu yang namanya kayu kita perlu shovel so kita perlu shovel dulu kita buatin shovel ada shovel dan kita nggak bawa kayu guys kita oke kayaknya nggak dulu deh ini jadi pacaran untuk kita semuanya guys ya kalau kita nggak boleh ninggalin sebuah bangunan tanpa isi di dalamnya ya dan itulah yang jadi masalah saat ini kita harus lebih banyak barisin barang kita pindahin semua barang-barang ada disini kita taruh dulu ke ini nah ini ada sapling ini tempat khusus untuk tanaman-tanaman kita taruh disini dan juga ini untuk wheat dan apple kita taruh apple disini karena kita nggak tahu mau diapain dan di ini disini dan kita langsung kembali ke atas untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi ya bener-bener kesalahan sih ini tuh lelah ada telutakannya tuh ada dimana-mana dan itu bener-bener merugikan kita sebenernya sih kalau mau kayak gini nggak masalah tapi dikasih penerangan kayak gini nih jadi zombie atau mobnya nggak bakal nge-spawn nah kan kalau kayak gini jadi aman kan tapi misalkan kalau kita biarin saja gelap-gelap tadi ya itu yang jadi masalahnya dan kita bakal coba lagi kali ini kita pakai penerangan jadi nggak bakal gelap-gelap amat karena ya kalau gelap-gelap kayak tadi itu yang ada creeper 3 ekor oke guys sekarang belum malam dan kita belum berapa selapan jadi kita kembali dulu nanti kita bakal balik lagi kesana jalan ini saya baru sadar kalau jalanan kita gelap jadi kita kasih penerangan dulu kali ya kita kasih penerangan dulu guys kita nggak mau seakan kalau rumah kita gelap-gelap kayak gini nah kita kasih penerangan ini biar kita dipandu jalannya dan biar kita tahu mana jalan kita dan mana jalan yang lain jadi kita nggak nyasar saya rencananya memang mau main Minecraft dalam kondisi yang gelap-gelap kayak gitu baik dan kita balik lagi disini ada creeper kita sambil lihat dulu creepernya supaya mereka nggak buat kerisuhan lagi disini dan kita pastikan mereka benar-benar mati karena bukan kalau mereka nggak mati ya rumah kita jadi taruhan kayak gini ya kita harus benar jauh-jauh ya aman waktu disini mau dikasih penerangan biar mereka nggak nggak sepau ini dia kita kasih pagar supaya mereka nggak bisa balik kemana-mana dan kita buat juga kayak semacam ruangan khusus untuk mereka ya mungkin tempat istirahat mereka atau semacamnya eh tujuannya supaya lebih statik aja sih ya sebenernya nggak tau sih statik apa nggak nah dan sekarang ini dia tugas kita yang paling rumit kita harus menggiring domba-domba eh sapi-sapi itu keluar tanpa harus mengeluarkan domba-domba gitu ya dan ini dia sapi-sapinya dan itu ada witch di 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 sana oh itu ada creeper coy kan disini daerah belakang rumah aja gelap berarti gelap-gelap bener-bener gelap woy 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 lapar lapar tolong 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 wouuuuu.... saya nggak mau creeper yang ngejar creepernya disana kita makan dulu saya lupa saya nggak bawa makanan kita kejar lagi disini creeper ini dong gak asik dong usahkan kalau dia nggak ngejar Kita sudah siapin woodnya dan sekarang kita coba pancing-pancing sapi Kita harus pancing sapi Tanpa harus mengeluarkan domba Kita harus pancing sapi dulu Ya minimal 2 lah ya Ini kita pancing dulu sapi-sapinya Dan ini kita geserin Kita suruh mereka geser dulu Karena kita mau menyeleksi Kita harus menggeser domba-domba Dan Bagaimana kita geser domba Misalkan kalau gondom-dombanya gak mau geser Kita bacok Masuk susahnya dan Kita pancing dulu sapinya kesini Nah itu dah Kita pancing dan Eh enggak 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 Kita pakai arah cara Tots lagi disini Nah sapi-sapinya masuk Tapi sebenarnya sudah overpopulasi sih Jadi aku rasa gak masalah sih misalkan kalau kita taruh Beberapa domba disini Oke nah sekarang ini dia sisanya Kita balik lagi ke dalam Oke disini 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 Nah baru kita bawa mereka ke bawah Oke kita kasih makan mereka Dan kita langsung berlagi ke atas Kita ambil lagi sapi-sapi yang ada disana Oke disini ada beberapa sapi Dan kita coba geser Kita Coba masukin kita gak bisa masukinnya Gak susah Jadi kita harus hati-hati dulu Kita coba masukin mereka satu persatu Nah ini satu masuk Kamu gak usah Kalau masuk berarti mati Ini seleksi Dan kita coba masukin sapi ini satu Ini sapi masuk Sapinya Sapinya masuk Sapinya masuk Dombang gak boleh masuk Sapinya masuk Sapinya masuk Dombang gak boleh masuk Dombang gak boleh masuk Nah Dombang Sapi masuk Sapi masuk Sapi masuk Sapi masuk Pokoknya sapi masuk Ini kayaknya bakal kita bantai semua kali ya Untuk berantangan dia disini Ini mereka mau keluar kali Atau gimana sih Pokoknya yang sapi masuk Yang sapi masuk Sapi masuk Ini kepenuhan Ini padahal gak mau keluar Ini padahal gak mau keluar Oke Sapi masuk Nah Sapi masuk Dan yang lainnya masuk semua Tutup 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 Yes Akhirnya dan ini ada 4 domba yang bakal kita sembel lagi Sisa sapi Sisa 2 lagi Kita sembel aja kali Soalnya Gak terlalu penting juga Oke Satu lagi Please Oh Gak selamat dah Oke Sekarang kita tinggal mereka Bawa ke bawah Dan Ya Ini 3 sapi terakhir Dan 2 lagi bakal kita sembelis aja Karena kebetulan kita lagi perlu Item di Ruangan kita perlu liter Jadi aku rasa gak masalah sih Kita bunuh 3 sapi lagi Eh 2 sapi lagi disana Tutup Oke Nice try boy Nice try Kita akhirnya sudah Berhasil Balikin Mereka ke alam yang baru Dan Ini Ini kelamaan di apa sih Saya gak tau Kelamaan di prosesnya Kalian atau kelamaan di dramanya Pasti seharian-seharian mau buat Rumah tambahan Tapi Saya pengen Ngebuat Uang baru Di bawah situ Jadi seharian-seharian bakal Nyiapin lagi Item-item Mungkin Next video kita bakal Perbaiki ya Karena saat ini Saya gak tau Ngapain Domba-domba saya Semakin sedikit Saya pengen Memperbanyak Mereka dulu Nanti Next episode kita bakal Ngebuat ruangan Khusus untuk Sapi di bawah sana Parti daerah sini Bakal kita pindahin Untuk Lomba rumah saja Gitu Oke Oke guys Mungkin gini aja dulu Untuk video kita pada hari ini Terima kasih Yang sudah menonton videonya Sampai jumpa pada video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa